Intro Back naturalisasi Persi Kediri Oka John tampil mengesankan saat Persi Kediri bersuabali United di laga pembuka BRI Liga 1 pekan lalu. Dukungan penuh tim pelatih dan manajemen serta seluruh penggawa macan putih menjadi faktor penting bagi pemain berusia 38 tahun ini untuk menjawab keraguan publik. Kendati tak bermain secara penuh karena cedera, di laga itu pemilik nama asli Onorion Deku G.B. John ini mampu menunjukkan kualitasnya sebagai benteng pertahanan macan putih. Di laga berikutnya melawan Borneo FC Oka John siap tampil all out jika kembali dipercaya oleh pelatih Joko Susilo. Dia mengaku siap membantu Persi Kediri meraih poin penuh di laga kedua itu. Kita bermain game pertama, kita kompak dan kita disiplin. Di laga kedua ini kita semua ada fokus, kita ada siap untuk all out dan all in. Dan kita siap untuk menang lawan Borneo. Suksesnya itu kita semua pemain, kita ada disiplin, kita disiplin dan kita kompak. Dan kita rasa kita semua satu keluarga sekarang dan kita punya motivasi tinggi. Dan sebelum kita main ada CEO datang, presiden tim datang ke tim dan kasih kita motivasi lagi. Dan kita semua dapat motivasi tinggi dan untuk pelatih juga kasih kita motivasi dan strategi kita kemarin. Itu cocok buat kita, kalau kita bisa main, ke mana buat bisa main, bagus. Untuk laga Lampurneo target khusus dari Oka John? Untuk laga Lampurneo target saya kita harus menang, karena kita butuh 3 poin. Saat ini Oka John sedang menjalani proses recovery atau pemulihan bersama pelatih fisik Persi Kediri. Oka John mengalami sedikit kram di laga tersebut. Namun dia menjamin kondisinya akan kembali pulih menghadapi laga 10 September nanti. Waktu itu saya sudah ditarik luar dan saya tidak ditarik luar.